selamat pagi guys pada pukul tiga dini hari ini saya berada di area parkir balkondes berbudur dan pada dini hari ini Mbak Gemblung akan melakukan motovlog melihat situasi di pasar tradisional Borobudur nah ikutilah motovlog Mbak Gemblung kendaraan sudah start sudah saya nyalain dan berangkat oke hujan semalaman membasai bumi dan membasai tanah sebuah benderaan minibus melintas dan sepeda motor itu tampaknya akan ke pasar tradisional Borobudur sekarang ini Mbak Gemblung melintas di jalan ini adalah jalan menuju Punduk Setumbu tetapi arah berbalik ini berada di dusun Ngaran 2 ya di Saborobudur dan di depan Mbak Gemblung ada perempatan perempatan kalau lurus menuju dusun gedongan ada omah mudur di sana ada budidaya jamur ke arah kiri ini menuju ke Borobudur kalau ke arah kanan sana menuju desa wisata Tersongong tanpa sebuah pendaraan melintas ya Mbak Gemblung akan jalan pelan-pelan saja disini ada tanda rambu awas semua pengendara harus memperhatikan rambu rambu lalu lintas dan harus waspada di sepanjang jalan nah guys tampak lampu di kiri kanan jalan masih menyalang lampu penerang sekaligus lampu pegias saya baru saja merintasi rajasa hotel dan disebelah kanan lumintu ya rajasa di sebelah kiri jalan dan sekarang merintas MTS Negeri 1 Kabupaten Magelam dan ini adalah bahan konservasi Borobudur tingguk gerbangnya masih tutup ada sebuah kendaraan menyalip dahulu bahwa ini pintu 7 ya pintu 7 masih sepi pagi ini ya guys ya ini masih ada warung kucingan masih dibuka angkringan nah ini paksi cafe house milik sobat saya nah dan ini Gage House and Resto Watuagung owner-nya saya kenal baik ya owner owner dari Watuagung beberapa saat lagi Mbak Gemblung akan memasuki tikungan ya nah ini ditutup banner karena lagi dibangun ya guys ya situasi masih sepi ya sekarang ini Mbak Gemblung melewati pertigaan di depan TWC ya masih sepi tampak ada sebuah truk terparkir di sini plat nomornya R Banyumas ya kawasan ini setiap sore sampai malam biasanya rame sekali rame tetapi itu saat terang benderang artinya tidak hujan tidak gerimis dan ini saya melintas di jalan Pramudia Wardani berbudur di sebelah kiri jalan pertokohan tutup kanan maupun kiri di sini ada rambu-rambu ada rambu pendaraan roda 4 dilarang lewat di sini nah kalau ada rambu begitu tidak boleh di terjang wah itu mustika gold ya ownernya pak hk saya pernah interview pak hk owner dari mustika gold di sebuah hotel 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 mili sobat saya juga namanya Pak Edi hotel yang cukup asik ada restonya ada kolam renangnya 20 unit kamar hotel ya guys inilah situasi pagi di pasar rakyat Borobudur sudah rame ya sudah ada para pembeli ataupun para pedagang ya inilah pasar rakyat Borobudur tempat transaksi jual beli tempat kulaan tempat pergerakan ekonomi rakyat tempat pergerakan ekonomi rakyat tempat pergerakan ekonomi rakyat oke oke iya 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 nah ini kendaraan ayak istilahnya Para pedagang ayak ini Kulaan di pasar Borobudur Untuk dijual Keliling Oke Inilah situasi di pasar rakyat Borobudur Para Penjual tampak bergairah Menghadapi Dagangannya Menawarkan orang yang lewat Terong atau kol Ya Mas Bro Ngobrol dengan channel saya ya Apa kabar? Sehat ya? Ini mau beli atau Gimana Mas Bro? Cari-cari Oke Dari mana Mas? Oh Borobudur saja Jaga stamina Jaga kesehatan ya Ya baru saja saya ngobrol dengan warga Borobudur saja Tampaknya mau Cari barang yang di Barang yang dicari tentunya Ya Ya nanti saya akan Ajak ngobrol Pedagang Yang ada di Di sini Guys Di sini ada tertulis Dilarang Parkir Tapi ada juga kendaraan yang parkir di sini Mungkin nggak lihat tanda-tanda parkir itu Ya Tampak sebuah Kedaraan roda 2 melintas ya Dan Sekarang ini Mbak Gembrung masih berada di Jalan Pramudya Wardani Ya Ini akan pulahan Ya Inilah Situasi dini hari Di pasar rakyat Borobudur Piye kabarin Mbak Yu Waduh Semangat ya Yang semangat Jualan diniati ibadah Supaya barokah Yes Saya mawun Ya bu Jaga kesehatan Nah Ini Tampak ya Kedagang Menggelar dagangannya Di sini Ini memang Sejak dulu Jualan di tempat begini Ini kalau bagi Pelukis Untuk objek lukisan Subjek lukisan Bagus ya Ada orang jualan Sayuran Aneka macam sayuran Ya Ini untuk Pohobi Fotografin juga bagus Inilah realitas Kehidupan Di pasar rakyat Borobudur Kalau Ibu Saking pun Ibu Dalem pun Maja singi Maja singi ini Nganu Iya saya tahu Kalau dengan Mbak Indah Kenal gak Yang baik gitu loh Yang kecil Mungil Pakai kasamata Di sekitar sana Bu Jaga kesehatan Ugi-mugi Barokah Rezekinya lancar Kalau Dereh duka Akan Kerja Diniati Ibadah Supaya Barokah Niat itu penting Nawa itu Penting Apa saja Diniati Ibadah Supaya Barokah Karena hidup Yang kita cari adalah Keberkahan Dari Allah Itu saja Nge-vlog Mbak Gemblong Yang berakhir Di Pasar Rakyat Atau pasar tradisional Borobudur Untuk semua viewer Yang masih mengikuti Channel Poros Borobudur Tetap semangat Dalam usaha Apa saja Dan Niatilah Ibadah Supaya Barokah Salam Kebangsaan Terima kasih Terima kasih Terima kasih